oke mas bro kali ini saya akan membersihkan ini mas bro ini freezer ini freezer block box ya nah ini sudah sangat tebal nah ini ya jadi kalau tidak dibersihkan nanti keburu menjadi tebal dan tidak akan susah nah jadi saya pertama-tama harus ini nah ini lihat ini dibuka seperti ini ya nah dibuka bagian tutupnya nah lalu dikerok paninya nah dicari lubang penutupnya nah itu lubang pembuangan air nah lanjut setelah itu kita cabut saja freezernya seperti ini nah jadi kita tinggal mengguyur pakai air putih saja ini air dari kran ya nah suruh nah kita cari dulu itu lubang pembuangan air nah sudah kelihatan sekarang kita ambil dulu nah nah seperti ini ya nah jadi jangan jangan yang bagian atas ini dulu kalau bagian atas nanti ini ini biasanya sudah tebal sama es tadi itu kita kalau airnya sudah numpuk disini kita kerepotan nah kalau begitu kan sudah bolong kita tinggal ke biur yang atas ini saja tidak usah menggunakan air panas kita cukup menggunakan ini saja air dari kran seperti ini nah jadi ini ini tidak parah ini mas bro soalnya saya sering membersihkan supaya freezer menjadi awet kita siram seperti ini saja ya nah ini gampang banget bro kalau pakai air kran ini kita tinggal siram ini semua nah nah kita lihat nih sebelumnya seperti ini dan nanti bisa dilihat hasilnya nah nah kalau ini mas bro ini ini tidak sering-sering kita bersihkan ini bisa patah ini mas bro ya ini tuh rancangnya ini bisa patah karena ini apa ditekan sama es yang dari sini terus-menerus nah ini nah ditekan begini terus ini nanti patah bisa dan kalau ngambil pun biasanya kalau kesulitan itu ditarik-tarik malah kesabatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah ini mas bro ini sudah bisa ditarik tarik kesini setelah itu ini kita ambil dulu esnya geser kesini nah setelah itu kita siram yang bagian disini dulu nanti setelah ini bersih kita naikkan lagi es batunya ya mas bro ya nah oke mas bro sekarang ini sudah bersih ya mas bro ya lalu kita pasang lagi esnya nah kita kasih ini nah itu apa bang nah ini adalah ini mas bro ganjil karena ini freezernya agak miring kesini jadi itu kan buat pembuangan air gitu jadi freezernya agak miringan kesini nah kalau dikasih ini kan esnya tidak lari lari tidak mereset mereset kesini mas bro nah seperti ini nah kalau masang saya juga saya berdiri ini buat begini maksudnya bukan berdiri begini gak begini nah wah gak terlalu kelihatan ini mas bro karena di dalam ini banyak ini apa banyak asep gitu nah begini mas bro saya pasangnya supaya tinggian yang bagian sini mas bro jadi itu dia agak miring kesana nah wah balik gimana sih oke mas bro seperti ini ya oke mas bro sekarang sudah selesainya sudah saya susunnya mas bro nah ini ya nah ini mas bro ya nah itu lubangnya nah ini kita tutup tapi yang lubang ini nah ini taruh ke bawah aja nah jangan dipolkan kita buka aja seperti ini mas bro nah untuk yang ini jangan langsung ditutup dulu biarkan air ini benar-benar hilang dulu mas bro ya nah lanjut kita nyalakan kita nyalakan lagi nah sudah menyala nah jadi ini SS yang ini pinggirnya itu sudah mencair nah ini tuh akan meletes terus dia nah jadi nanti akan ngumpul disini kalau ini langsung ditutup nah ini ditutup seperti ini nah ini ini mas bro ya ini tuh air kesini langsung ngumpul mas bro nah ini ngangkat kalau sudah lama kan sudah londot kayak gampang ditarik kalau dulu awal-awal sih nancep begini mas bro nah ini sudah londot nah jadi kalau ini ngangkat air itu akan masuk kesini mas bro nah kalau ini tadi ditutup begini nah makanya saya buka begini supaya air keluar nah ini jangan ditutup dulu nah kalau ini ditutup yang sana tadi air ngumpul disini nanti itu akan menjadi es nah jadi keras kita nyiramnya agak repot soalnya sampai sini dan memenuhi ini juga mas bro menuhi bagian dalam ini juga nah sini akan penuh itu nah jadi kita harus nunggu benar-benar sampai ini cair kalau nunggu kelamaan kalau mau sabar sih nggak apa-apa kalau saya sih menggunakan yang cara cepat seperti ini nah jadi kita tinggal siram-siram pakai air aja kalau seperti cabut ini doang nah cabut colokan lama bisa sampai 2 jam itu mas bro kalau ininya tebel kalau ini cuma setengah jam saja sudah selesai mas bro ya oke jadi seperti ini cara saya membersihkan freezer ya mas bro jika ini bermanfaat silahkan dicoba terima kasih